Bahwa anggota MPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Sondang Tiar Debora Tampu Bolon memuji pidato perdana Presiden Jokowi. Menurut Sondang, pidato Jokowi membawa semangat optimisme untuk bangsa Indonesia. Anggota MPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Sondang Tiar Debora Tampu Bolon mengapresiasi jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Sondang, jalannya pelantikan berlangsung sangat baik dan lancar. Selain itu, Sondang mengapresiasi pidato perdana Presiden Jokowi. Sondang mengungkapkan pidato perdana Jokowi Dodo membawa rasa optimisme. Sondang berkeyakinan di bawah kepemimpinan Jokowi, Jai Haji Ma'ruf Amin, Indonesia menjadi lebih baik. Sondang turut mengajak kepada semua rakyat Indonesia agar bersatu dan tidak ada lagi perbedaan. Masyarakat Indonesia tidak salah pilih. Dan yang kemarin juga 01-02 segera bergabung menjadi 03 Persatuan Indonesia karena hari ini Presiden dan Wakil Presiden yang baru sudah dilantik, hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan saya yakin juga di seluruh Indonesia pasti menonton acara prosesi pelantikan daripada Presiden dan Wakil Presiden. Dan kalau kita melihat sih tadi pidatonya Pak Presiden Jokowi benar-benar sangat memberikan energi positif, memberikan optimisme buat semua bangsa Indonesia, semua elemen bangsa Indonesia bahwa ternyata Pak Presiden Jokowi tidak hanya menyiapkan visi Indonesia selama tahun sampai jangka panjang. 2045 artinya itu adalah pada saat 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana tadi pendapatan masyarakat Indonesia yang dari tadi kelas menengah akan menjadi naik ke level atas. Dan itu kita sangat optim sekali. Kenapa? Karena kita sudah melihat 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi Dodo bersama dengan Pak Yusuf Kalla, itu luar biasa pencapaian-pencapaiannya. Sondang mengungkapkan dalam pidato Perdana Presiden Jokowi tidak hanya memaparkan visi Indonesia 5 tahun mendatang, tetapi visi panjang 100 tahun Indonesia merdeka menjadi negara maju. Dari Jakarta, Sirik Sulistianto, Tri Iswanto, Nusantara TV melaporkan.